. Sekelompok perwakilan masyarakat dari dua desa di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, hari ini melakukan rapat dengan perwakilan dari Pembangunan Bandara, di Aula Kantor Camat Bukit Malintang, rapat bersama warga ini terkait banjir lumpur yang menerjang dua desa tersebut, pada hari Kamis kemarin. Yang kedua, mengenai perusahaan, warga masyarakat meminta kompensasi. Bila mana dari pihak-pihak terkait, jadi masyarakat meminta 100% lebih dari sini. Jadi keusahaan dari masyarakat, apabila turun kembali, apakah pihak terkait mampu bertemu-temu, acara pertemuan ini dihadiri oleh camat beserta unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan Bukit Malintang, beserta perwakilan dari perusahaan pengembang pembangunan bandara, serta masyarakat yang terkena dampak dari banjir tersebut. Pada kesempatan ini, warga yang terkena dampak dari banjir tersebut, mengutarakan satu persatu keluhan dan dampak yang mereka rasakan saat ini. Menurut warga kejadian ini telah berulang dan mereka berharap agar segera ada solusi dari pihak pengembang. banjir tersebut, yang notabene ukuran besar. Yang lama di saat ketika Pak Okta masih sebagai pengelolaan anggaran, itu sudah terlaksa berkigali tiga kali banjir. Jadi mohon maaf, mohon maaf sekali, kalimat utama abu itu sudah tiga tahun yang lalu, sudah kamu dengar, Pak? Kalimat utama abu itu, Pak. Setiap kali ada pertemuan, selalu bisa bahas, efek, tujuan, dan manfaat. Namun, top, ini yang terjadi. Lagi-lagi sebanjir, lagi-lagi banjir. Secara pribadi, saya tidak menyalahkan secara umum kepada tiap bendar, telah terlihat apa, tidak mengelola. Karena, kita juga tahu, dalam hal ini, waspital dan juga modern, adalah penyambung. Dasarnya bukan perusahaan sebelumnya. Jadi tidak adil dong, kalau kita bebankan sama mereka, gampang apa nih, obrolan yang dua ini kan, harus fair. Cuma, namun demikian, untuk kedua perusahaan yang akan normasi, kami juga berharap, sebagai warga, lingkar perusahaan, atau lingkar bandara, boyokan itu diberikan yang mana. Jadi kami kan kejaran di sini. Jadi kami kan kejaminan. Biar kami nyaman sebagai warga, dalam lingkar perusahaan. Itu saja, Pak. Hingga acara pertemuan ini berakhir, belum ada kata kesepakatan yang tercapai, antara masyarakat dari dua desa dan pihak pengembang, dikarenakan perwakilan dari pihak pengembang tak berani mengambil keputusan akibat dari kejadian banjir lumpur yang menerjang pemukiman warga di desa Sidojadi, dan desa Lambou Darulisan kecamatan Bukit Malintang. Namun adapun hasil dari pertemuan ini akan dilaporkan kepada atasannya. Terima kasih telah menonton. Jumlah kolamnya berapa? Tiga kolam. Itu ada isinya, Pak? Sekarang mana bisa diisi lagi. Lalu dari dulu. Jadi intinya sejak bandara sering banjir, Pak. Kolam itu tidak pernah beroperasi. Beroperasi lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.